Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya teman-teman Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Amin Dilancarkan segala urusan dan dimudahkan resikinya Amin amin ya rabbalalamin Berjumpa lagi di channel Yusrin Otomotif Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Penyebab sil roda belakang selalu bocor Sil roda belakang mobil truk ya teman-teman Mobil truk Mitsubishi Fuso 220 PS Untuk para sopir-sopir truk atau mekanik-mekanik pemula Wajib tahu ya apa penyebab sil roda belakang itu selalu bocor Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan Beberapa penyebab sil roda belakang mobil truk itu selalu bocor Ini sesuai yang sudah saya alami ya Atau sesuai pengalaman saya Baik teman-temanku semuanya Seperti teman-teman lihat ya Ini di pinggiran sil roda belakang itu ada rembesan grease Oke untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe ya Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe Di subscribe ya dan nyalakan loncengnya Jadi yang pertama kita pastikan dulu retainer dari sil roda itu aman ya Tidak ada luka atau goresan yang membuat sil roda itu cepat rusak atau robek Karena di retainer inilah sil roda berputar ya teman-teman Oke teman-teman kita lanjut lagi Ini betul-betul grease nya sangat meluber kemana-mana ya Ini grease nya terlalu banyak teman-teman Jadi grease yang kebanyakan seperti ini itu merupakan penyebab sil roda selalu bocor Karena kebanyakan grease akhirnya sil roda nya jebol teman-teman Jadi saran saya untuk memberikan grease itu sebaiknya di bearing saja ya Baring bagian luar dan bearing bagian dalamnya Yang lainnya tidak usah dikasih grease Dan grease untuk bearing itu secukupnya saja ya Saya sering melakukan pekerjaan pergantian sil belakang Atau sil roda belakang mobil truk Dan setelah saya melepas nat roda Itu saya lihat grease nya kebanyakan Sebagian dari mobil-mobil truk itu di nap rodanya kebanyakan grease ya Grease di antara bearing luar dan bearing dalam Kalau di antara bearing luar dan bearing dalam itu penuh dengan grease Dan roda akan berputar kencang Otomatis grease yang di dalam itu yang kebanyakan akan mencari jalan keluar Dan sasarannya itu adalah sil roda Sil roda nya akan jebol teman-teman Jadi sekali lagi saya sarankan untuk teman-teman semua Para sopir-sopir truk atau mekanik-mekanik pemula Sebaiknya grease nya itu diberikan di bearing saja ya Dan secukupnya Coba teman-teman perhatikan ini grease nya ke meluber ke mana-mana ya Dia keluar sampai ke tromol Akhirnya rem juga tidak terlalu bagus ya Karena kampas remnya juga basah Ini dia kampas remnya teman-teman Ini basah Ini basahnya karena rem besan dari grease Jadi saat teman-teman melakukan pengereman itu Kampasnya tidak betul-betul menggigit di tromol ya Jadi untuk teman-teman para sopir-sopir mobil truk Atau para mekanik-mekanik pemula Yang perlu diperhatikan itu tadi Masalah grease Berikan grease secukupnya Saran saya berikan grease untuk di bearing saja ya Oke teman-teman saya akan selalu memberikan info-info Tentang penyebab kerusakan pada mobil truk Jadi untuk teman-teman sopir-sopir truk atau mekanik-mekanik pemula Jangan lupa support channel ini ya Di subscribe Jangan lupa di nyalakan loncengnya Di like videonya Silahkan masukkan saran di kolom komentar Kalau teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat Silahkan dibagikan ke teman-teman yang lainnya Biar teman yang lain tahu apa yang kita tahu Sekali lagi di subscribe Nyalakan loncengnya Oke teman-teman pada video kali ini sampai disini Nanti kita lanjut di video berikutnya ya Terima kasih sudah menyaksikan video saya Salam sukses untuk semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya ya